Intro Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Deanne Relevance Kali ini, Deanne akan mencoba membuat ilustrasi peristiwa kecelakaan kereta api yang mungkin tidak banyak diketahui orang yang pernah terjadi di Purwakarta pada tahun 2007 Yaitu terbakarnya salah satu gerbong kereta api 20 Argo Gede hingga menyebabkan larat dan menabrak rangkaian kereta lain di stasiun playwright Purwakarta pada tanggal 3 November tahun 2007 Peristiwa kecelakaan ini menyebabkan 2 orang meninggal dan 62 orang mengalami luka-luka Selain itu juga, menyebabkan 1 unit lokomotif dan 1 unit kereta makan rusak serta 1 unit kereta penumpang eksekutif terbakar Video ilustrasi ini hanya sebagai visualisasi dari informasi-informasi yang sudah ada dan tidak ada tujuan untuk menyudutkan atau menyalahkan pihak manapun Dan Deanne juga mohon maaf jika ada ketidaksesuaian dan kesalahan dalam membuatan video ilustrasi peristiwa ini karena sangat terbatasnya informasi yang tersedia Pada hari Sabtu, tanggal 3 November tahun 2007 Kereta api KA20 Argo Gede diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat menuju ke stasiun akhir stasiun Bandung Kereta api Argo Gede adalah kereta api klasik sekutif Argo yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia di Pulau Jawa pada tahun 1995 sampai dengan 2010 dengan jurusan Bandung sampai Jakarta dan sebaliknya Pada saat itu, rangkaian KA20 Argo Gede terdiri dari satu kereta pembangkit pada posisi belakang lokomotif lalu diikuti empat kereta penumpang kelas eksekutif dan satu kereta makan di posisi paling belakang Kereta api KA20 Argo Gede pun berjalan tanpa halangan sampai memasuki daerah Purwakarta dengan kondisi hujan yang lebat pada pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat kereta api KA20 Argo Gede berjalan melintas langsung stasiun Plaret dan menuju ke arah stasiun Cisomang Kemudian, saat berjalan di petak jalan antara stasiun Plaret dan stasiun Cisomang tiba-tiba terjadi pemadaman lampu penerangan di dalam kereta dan kondektor pemimpin atau KP yang saat itu berada di kereta penumpang eksekutif 4 atau kereta kelima dari lokomotif melihat adanya percikan api di bordes antara kereta eksekutif 4 dan eksekutif 3 lalu kondektor pemimpin segera menghubungi PK atau pusat kendali melalui telepon seluler dan memberitahukan bahwa salah satu kereta di rangkaian KA20 Argo Gede terbakar di kilometer 127 lebih 007 pada pukul 13 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat Kemudian, pusat kendali memerintahkan masinis KA20 Argo Gede untuk berhenti luar biasa atau BLB di stasiun Cisomang Pusat kendali juga menginformasikan hal ini kepada pengatur perjalanan kereta api stasiun Cisomang untuk mempersiapkan jalur dan melepaskan kereta yang terbakar agar kebakaran tidak merambat kerangkaian kereta yang lainnya setelah KA20 Argo Gede dan berhenti jalur 2 stasiun Cisomang segera dilakukan evakuasi penumpang serta dilakukan perencanaan pelepasan kereta yang terbakar dan setelah dilepaskan rangkaian antara kereta penumpang eksekutif 4 dan kereta penumpang eksekutif 3 Kemudian, rangkaian kereta penumpang eksekutif 3, eksekutif 2, eksekutif 1, dan kereta pembangkit ditarik oleh lokomotif menjauhi kereta penumpang eksekutif 4 yang sudah terbakar karena ternyata di kereta eksekutif 3 juga sudah ada indikasi terbakar maka kereta ini pun juga dilepaskan dari rangkaian di depannya serta dilakukan pemadaman api dengan alat semprot pemadam kebakaran oleh petugas stasiun dan awak kereta api Setelah itu, petugas akan melepaskan kereta makan yang berada di belakang kereta eksekutif 4 yang juga merupakan kereta terakhir kereta api KA20 Argo Gede ini agar tidak ikut terbakar Ada pun rencana yang akan dilakukan adalah menggunakan lokomotif KA20 Argo Gede dengan langsir dulu melalui Sepur 1 Bersamaan dengan langsir lokomotif KA20 Argo Gede petugas melepaskan kereta makan dari kereta penumpang eksekutif 4 dengan cara membuang tekanan angin sistem pengereman kereta makan tersebut Kemudian, petugas dengan dibantu masyarakat sekitar mendorong ke arah depan untuk mempermudah melepaskan kunci klaw Dan setelah kunci klaw terbuka kereta makan tersebut didorong kembali ke arah belakang menjauh dari kereta penumpang eksekutif 4 Namun naas, tanpa diduga kereta makan tersebut justru bergerak meluncur ke arah stasiun pleret yang berjarak sekitar 6 km dari stasiun Cisomang Petugas berusaha untuk menghentikan laju kereta makan itu dengan cara manual namun gagal Dan akhirnya, kereta makan itu pun terus bergerak melaju ke arah stasiun pleret yang memang secara geografis memiliki kontur menurun Di saat yang sama, disempur satu stasiun pleret Sudah ada rangkaian KA980 kereta ekonomi lokal Jurusan stasiun Purwakarta sampai stasiun Cibatu yang sudah datang pada pukul 13.52 menit waktu Indonesia Barat Setelah mengetahui bahwa adanya kereta yang meluncur ke arah stasiun pleret Pengatur perjalanan kereta api stasiun pleret memerintahkan masinis kereta api lokal KA980 untuk memundukkan rangkaian dan memindahkan ke jalur 2 Selain itu, pengatur perjalanan kereta api stasiun pleret menghubungi penjaga pintu perintasan PSGL 271 untuk menutup pintu perintasan Namun tidak sempat menghubungi pintu perintasan PSGL 269 karena kereta makan yang larat akan segera melintas di PSGL 271 Patugas menjaga pintu perintasan PSGL 271 pun segera menutup pintu perintasan untuk mengamankan kereta makan yang larat melintas Bersamaan dengan itu, pengatur perjalanan kereta api stasiun pleret menyiapkan stop block besi dan dipasang di sepur 1 di depan ruang pengatur perjalanan kereta api Dan tidak lama, kemudian kereta makan yang larat pun melaju dengan kencang melintas di PSGL 271 menuju ke arah PSGL 269 dan stasiun pleret Di waktu yang sama, kereta api lokal KA980 juga sedang dalam mundur dan hendak masuk ke sepur 2 Di PSGL 269 yang tidak sempat dihubungi bahwa ada kereta yang larat Kondisi pintu perintasan masih terbuka dan naas, pada saat itu terdapat sepeda motor yang akan melintas Dan tepat, saat sepeda motor berada di tengah perintasan kereta makan yang larat pun menabraknya dengan kencang Selanjutnya, kereta makan yang larat terus melaju dengan kencang ke arah emplacement stasiun pleret yang berjarak hanya kurang lebih 500 meter Tidak lama kemudian, kereta makan yang larat itu pun melaju ke sepur 1 menuju ke stop blok besi yang sudah terpasang Namun, stop blok besi tersebut terpental karena tidak dapat menahan laju kereta makan yang larat Dan dengan cepat, kereta makan yang larat itu meluncur ke arah kereta api lokal KA980 yang sedang mundur Akhirnya, lokomotif KA980 pun tertabrak dengan keras oleh kereta makan yang larat tersebut sekitar pukul 14-15 menit waktu Indonesia Barat Karena kerasa benturan yang terjadi sepertiga bagian kereta makan ringsek menembus lokomotif KA980 Kejadian ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia yaitu pengemudi motor yang tertabrak di Pejal 269 dan penumpang kereta api lokal KA980 yang diduga terkena benturan di kepala saat rangkaian tertabrak oleh kereta makan yang larat Selain itu, satu unit lokomotif dan satu unit kereta makan mengalami kerusakan yang parah serta satu unit kereta penumpang eksekutif terbakar Berdasarkan pemberitaan di media antara news pada tanggal 5 November 2007 dituliskan bahwa penyebab laratnya kereta makan diduga karena adanya kesalahan prosedur atau malfungsi pada pengereman otomatis kereta saat dilakukan pelepasan kereta makan Selain itu, diberitakan bahwa fokus para petugas saat itu adalah pada pemadaman kereta yang terbakar ditambah dengan kondisi yang pada saat itu juga sedang hujan lebat Sampai di sini video ilustrasi peristiwa terbakarnya kereta KA20 Argo Gede yang kemudian terjadi larat hingga menabrak kereta lokal KA980 di stasiun Pleret pada tahun 2007 Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel Deanne Relevance Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!